Jadi seniman di Jakarta, jadi seniman di Indonesia itu masih belum secara finansial menjamin sebetulnya. Tu-wa-ga-pat. Kang Zaman, ini kan sekarang kita lagi pandemi nih, di rumah gitu kan. Aktivitas mayoritas di rumah. Kang Zaman sendiri sekarang aktivitasnya gimana? Apa sih kesibukannya sekarang, pekerjaan dan lain-lain? Sekarang masih di rumah, terus bikin konten kreatif dari rumah aja, sama bikin konsep untuk pasca pandemi. Karena takutnya ketika kita udah terlena WFH gitu ya, udah berbulan-bulan kita di rumah, terus kita nggak mikirin ke depan setelah pandemi seperti apa, kaget ntar gitu. Soalnya kan banyak-banyak juga yang orang terkaget ketika masuk pandemi, tapi ntar lebih kaget lagi kalau setelah pandemi ngapain ya gitu. Iya, tiba-tiba udah nggak WFH lagi, udah keenakan WFH ya? Iya, nggak itu. Badan menggemuk, ya kan? Iya, udah badan menggemuk gitu kan. Atlet-atlet aja udah gemuk-gemuk sekarang ya. Nah, gitu. Tapi Kang Zaman sebelum pandemi nih, aktivitasnya gimana sih sebelum WFH? Selalu sebelum pandemi, seperti biasa, ngajar aktif masih di salah satu sekolah, kemudian kayaknya next semester bakal pindah ke kampus lagi. Kemudian PH tetap jalan, PH yang saya gelutnya dari tahun 2013, jaman edan production. Namanya cukup unik gitu ya, jaman edan. Ya cukup relate sama jaman sekarang kali ya, jaman edan. Lagi edan sama jaman ya. Oke, Kang Zaman. Kan Kang Zaman ini seorang seniman ya, pengajar seni juga ya. Dan pernah ikut Asian Got Talent juga, terus juga aktif di PH dan lain-lain. Nah, tapi sekarang gini, sekarang kita lagi pandemi, di rumah aja, Kang Zaman kan suka bikin pertunjukan-pertunjukan juga gitu kan. Nah, saat di rumah aja ini, bener-bener terganggu gak sih Kang? Dari produksinya, income jadi menurun, dan lain-lain. Udah pasti. Terganggu banget ya sih? Udah pasti. Udah pasti ya? Emang biasanya, kan ini kan pekerjaan yang gak ada ibu-ibu yang kayak rata-rata ya. Minta anaknya kayak, udah nanti jadi seniman aja, jadi gotot kaca aja gitu kan. Gak ada. Gak ada kayak, nak, mama bangga sekali kalau nanti kamu besar, kamu jadi gotot kaca gitu. Iya, iya, bener-bener. Gak ada kayaknya. Nah, tapi, iya gak ada kan kayak gitu. Nah, tapi kalau Kang Zaman sendiri gimana sih? Kita coba buka pikirannya gitu. Kalau, saya cerita sedikit kali ya. Jadi sebelum pandemi itu memang, kita kan mungkin para seniman itu, termasuk saya pribadi, entah seniman yang tradisional, entah seniman yang bukan tradisional gitu, maksud saya, yang umum, itu pasti mengandalkan off-air biasanya. Perform, kemudian beberapa kali, kemudian di-transfer, dan seterusnya. Ya, itu udah pasti lah, income-nya dari situ. Secara off-air. Secara, apa namanya, pasif income-nya, nah itu yang tidak dipikirkan oleh banyak teman-teman seniman yang lain. Sehingga ketika ada situasi seperti ini, jatuh-jatuh sekalian gitu semuanya. Kecuali mungkin yang seniman dengan bayarannya fantastis, mungkin dia bisa saving banyak, dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa lebih save. Tapi kalau teman-teman seniman yang biasa, kasihan juga ketika mereka pandemi seperti ini selesai sudah. Biasanya mereka manggung dibayar kemudian untuk hidup seminggu, untuk hidup misalnya sebulan, ini selesai sudah. Nah, kan tadi banyak yang nggak punya penghasilan pasif ya. Ah, betul. Emang penghasilannya seniman itu biasanya berapa sih, Kang? Menarik nih, menarik nih. Kalau seniman itu tidak diukur dengan, apa namanya, walaupun bertarif, tapi kadang-kadang juga tidak bertarif biasanya. Karena mereka itu kadang-kadang mengandalkan persaudaraan juga biasanya. Misalnya, eh, bro, gue mau ada acara nih. Yaudahlah, ayo, sikat. Yang penting tanggalnya kosong, tidak bentrok, dia jadi gitu. Walaupun dia nggak mikirin uang dulu gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang, wah kita belum kenal nih, dan yang ngajak event, eventnya cukup besar. Ya, masa iya cukup eventnya sponsornya besar, bayarnya juga nggak ada gitu. Nah, biasanya mereka akan mikir ke sana juga. Mereka akan nanya, ini acara apa? Di mana tempatnya? Ya, kalau tempatnya di AISBSD gitu kan. Terus acaranya besar, ya masa iya dibayarnya cuma sejuta misalnya. Nah, pasti akan relate ke sana gitu. Oh, berarti seperti ini, seperti ini. Karena banyak-banyak artis juga yang seperti itu, seniman yang seperti itu, mereka kadang-kadang menanyakan dulu ini acara apa. Kalau acara, betul-betul acara yang sosial, mereka nggak dibayarkan nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Dan termasuk saya pun begitu. Oh, sosial nih. Ya sudah, ayo kita ramekan. Yang penting, misalnya wardrobe, makeup, dan seterusnya tersedia, ke panggung tersedia, ya sudah, ayo kita jalan. Tapi kalau misalnya, oh ini komersial nih, ya sudah, kita komersial yuk gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, tapi itu dia kangen jaman. Oh, sorry. Silahkan, silahkan, silahkan. Kalau misalnya ditanyakan secara detail secara rupiah, mungkin bisa beragam. Sekali perform, misalnya, saya bicara tentang saya sendiri misalnya, takutnya kalau bicara orang lain, nanti jadi gibah ya. Misalnya, kalau sekali perform untuk biola, antara 2 sampai 5 juta sekali perform. Sekali perform itu berapa lama? Antara 5 sampai 8 lagu, ya saya. 5 sampai 8 lagu. Kita ngitungnya lagu, betul, ngitungnya lagu. Kalau itu diundang oleh orang. Tapi kalau misalnya kita yang perform sendiri, artinya kita mengadakan pertunjukan sendiri, konser sendiri, ya itu terserat. Bebas kita yang menuntukkan. Malah kadang-kadang kita sendiri terbelakangkan, yang penting teman-teman dulu yang mensupport, yang mendukung, itu yang dikedepankan. Misalnya teman-teman harus dibayar sekian, kita ya sudah sisanya aja. Ya kalau sisanya 100 juta, nggak apa-apa sih. Itu ya, tergantung sisanya ya. Tapi Kang Zaman, tadi kan Kang Zaman ngomong kalau misalnya ini belum terjawab nih. Oke, apa tuh? Passive income dan active income. Ini menarik, karena seniman belum banyak yang ada passive income ya, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, uangnya sangat sedikit sampai passive income nggak ada, atau emang kesadarannya aja nggak ada untuk buat punya passive income? Kesadaran. Karena banyak teman-teman di teater, kemudian di seni tari, dan seterusnya, mereka, mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya, karena ini saya ngobrol juga sama beberapa teman yang memang berada di area itu, dengan kesadaran yang, apa namanya, yang kesadaran yang lemah tentang, saya harus punya passive income, saya harus punya active income, dan seterusnya, dan seterusnya misalnya. Tidak hanya dari saya berteater aja, tidak hanya saya dari bernari aja, tidak hanya saya dari bernyanyi aja. Menariknya, ada satu karyawan bank, dia sudah level manager di banknya, kemudian Sabtu minggu, dari Jumat deh, Jumat Sabtu minggu, dia nge-wedding, dan dia nyanyi. Jadi, hidup sebulan, dia cukup dari nge-wedding aja. Nge-wedding tuh maksudnya nge-MC? Bisa nge-MC, bisa nyanyi dia. Nge-wedding tuh kesannya kayak tiap minggu tuh, dia nikah gitu. Nge-wedding tuh nyanyi gitu ya. Di nikahan orang maksudnya. Dia menggarap entertainment nikahannya orang aja, Jumat sekali misalnya ya. Jumat sekali, Sabtu dapet dua kali, pagi itu jam 11 siang. Kita ngomongnya kalau acara pagi itu jam 11 siang pasti. Acara malam pasti jam 7 malam. Jadi Sabtu dua kali, minggu dua kali, udah lima kali dalam satu minggu. Dalam satu bulan ada empat kali loh. Itu lima dikali empat, satu kali perform aja misalnya dia, karena dia yang punya grup band-nya misalnya, let's say lah dia kebagian satu sampai dua juta. Misalnya, satu minggu dia sudah menghasilkan lima sampai sepuluh juta. Satu minggu loh. Cuma satu minggu. Tapi kan itu, balik lagi tuh, MC wedding dan segala macem kan. Betul. Tapi aku pengen tahunya nih, Kang Jaman nih. Karena kalau Kang Jaman ini unik. Kan kalau misalnya MC wedding segala macem, memang tiap weekend ada gitu loh. Ada sih, betul. Maksudnya kan mau nikahannya gimana juga gitu kan. Kecuali pas pandemi ini, pasti ada terganggu sedikit. Betul, betul. Tapi Kang Jaman sendiri ini kan, mendedikasikan dirinya menjadi seorang seniman, pengajar seni, jadi spesifik juga banyaknya jadi gatot kaca gitu kan. Gimana ya? Maksudnya gini, coba cerahkan kita, saat misalnya kita ngasih tau ke adik kita atau ke anak kita, kayak, lo jadi seniman, lo bisa lihat Kang Jaman nih, ini aja dia bisa survive dengan itu gitu. Mungkin gak sih kayak gitu? Tapi menurut lo gimana Kang? Kalau menurut saya sih, sangat memungkinkan. Cuman saya sering juga ngobrol. Kenapa tadi saya cerita begitu dulu? Itu preambul sebetulnya. Karena relate sama yang akan saya jelaskan. Jadi banyak teman-teman juga yang belum sadar bahwa, jadi seniman di Jakarta, jadi seniman di Indonesia itu, masih belum secara finansial menjamin sebetulnya. Oh Kang Jaman bilang belum menjamin ya? Saya mengatakan itu, secara jujur. Kepada teman-teman yang sudah mencemplungkan diri bertahun-tahun, sampai dengan yang masih merintis. Kemudian, terus kalau kita mau jadi seniman gimana? Ya sudah, jalani aja. Tapi dengan sadatan, kalau memang mau jadi seniman, harus diperhatikan juga. Karena kita punya kebutuhan per bulan yang harus dipenuhi. Betul. Kemudian kita punya keinginan dan lain sebagainya. Dan sebagainya gitu. gimana caranya? Kalau saya pribadi, saya bilang, saya menjalankan seniman, itu kan idealis. Dan itu juga tidak akan dibayar perkarya kita, mungkin tidak akan selalu menghasilkan uang, saya bilang. Iya, iya. Kecuali kalau kita tinggal di Austria misalnya, tinggal di Amerika, tinggal di Eropa yang memang seniman itu ditunggu gitu karyanya. Ketika karyanya datang, orang pengen nonton gitu. Dan harus, bukan harus, dan mereka pengen beli tiket untuk menyaksikan si seniman itu berkreasi. Tapi kan di Jakarta enggak. Dipaksa-paksa aja, mungkin belum tentu orang beli gitu. Nah, caranya adalah cari pekerjaan memang yang sesuai passion di tempat tertentu, di instansi tertentu yang bisa menghasilkan tiap bulan. Itu satu. Untuk mem-backup kebutuhan tiap bulan. Oke. Kemudian, untuk idealisme yang berkaryanya, nah, jalan juga dengan cara subsidi silang. Karena kan berkarya itu juga butuh modal. Berkarya itu butuh uang untuk membuat ini dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ada backup itu dari mana? Sponsor belum tentu loh sekarang. Karena sponsor itu susah sekarang. Susah banget sih. Sekarang itu sebelum pandemi juga termasuk? Termasuk. Sebelum pandemi aja sponsor susah. Serius. Saya dari 2018 cari sponsor buat musik aja. Kalau followers di IG-nya enggak banyak, kalau followers di YouTube-nya enggak banyak, mereka enggak mau placement. Minimal harus sekian, harus sekian, dan seterusnya. Dan itu sangat terbukti sekarang. Bahwa dengan berkembang dunia digital dari sejak 2015-an ke sini, memakai hype, orang memperhitungkan itu. Jadi, kalau misalnya seniman-seniman yang enggak eksis juga di dunia digital, yang tidak mikirin, apa namanya, pasif income ke depan dari hal yang digital gitu, ya itu susah gitu. Seperti sekarang, ya mati aja gitu. Aktifitasnya jalan terus. Tapi, dari sisi yang lain, jadi mati gitu. Nah, itu dia nih. Ini menarik juga. Karena gini, kalau misalnya dilihat, seniman yang followers yang enggak banyak juga banyak kan? Banyak. Banyak banget gitu. Bahkan yang followersnya banyak, pasti lebih sedikit dibanding yang followersnya enggak banyak. Iya enggak sih? Iya, betul. Pasti, iya kan? Nah, tapi pertanyaannya gini. Saat misalnya followers sedikit, karyanya kan belum tentu jelek ya? Jelek bagus itu pun perspektif kan? Iya, betul. Nah, Kang Zaman sendiri nih, kan fokus ini dulu deh. Kenapa gak thought kaca? Oke. Jadi, itu sejak 2016-17, eh, sorry, 2017, 2006. 2006 itu berarti 14 tahun yang lalu ya. Sejak saya kuliah di S1, dan kuliah saya bukan di kesenian sebetulnya, saya kuliahnya di ekonomi. Oke. Jauh sih sebetulnya. Ekonomi kepedikan, dan sekarang bergelut di bidang entertainment, dan seterusnya. Ini passion sebetulnya. Nah, waktu itu sering ikut wayang orang, kemudian nari Jawa. Saya orang Sunda, tapi kebanyakan ikut orang Jawa. Karena di kampus waktu itu, dari mulai rektor sampai dengan bawah itu mayoritas orang Jawa. Jadi, ex-school-nya pun ada ex-school dari Jawa. Nah, saya ikut lah. kemudian dari situ mulai ikut wayang orang, dan seterusnya terbentuk Gatot Kaca itu dengan sendirinya aja. Karena sering memerankan Gatot Kaca, plus sebetulnya sering perform di acara wedding. Nah, wedding itu kan kalau orang Jawa biasanya ada perform Gatot Kocok perjualan. Iya, iya. Saya mulai dari 2008 sudah nari itu di wedding. Dan bayarannya dulu sekali manggung baru 100 ribu. tersekali manggung. Tersekali manggung. Sampai dengan kalau yang sekarang sudah bisa 15 sampai 20 kali lipat. Iya. 100 ribu mah sama make up sama kostum aja nggak nutup. Bukan nggak nutup, nggak kebeli make up-nya. Nggak kebeli. Iya. Satu make up bisa 300 ribu kan. Iya. Iya. Nah, makanya kalau sekarang sudah di atas rata-rata kalau perform Gatot Kocok perjualan satu pasang itu sudah satu setengah sampai dua jutaan. Itu berapa kali perform sampai bisa stable? Ini duitnya itu ada profitnya ya gitu? Itu pokoknya dari 2008 mulai kelihatan profit itu 2012. 4 tahun ya? karena selama selama 4 tahun saya masih pakai kostum punya guru saya, punya temen saya, make up-nya masih. Jadi, terpotong itu kan. Walaupun misalnya dibayar 800 ribu, 1 juta, tapi dipotong dengan kostum, dengan ini, dan seterusnya. Yang lainnya mungkin cuma 600-700 ribu. Tapi kalau misalnya sekarang sudah punya sendiri, ya sudah bulat itu gitu. Iya, iya, iya. Sudah sudah di atas itu. Artinya hanya dengan 10 menit nari, karena itu 10 menit, kira-kira 9 menit sampai 10 menit. Sekitar yang tadi, antara 1,5, 2, atau 2,5, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Nah, itu kenapa gantut kocok? Karena keseringan itu sebetulnya. Kemudian langkah selanjutnya, tahun 2010, saya mulai latihan biola waktu itu. Karena biola itu satu-satunya instrumen yang saya tekuni secara serius sampai kursus, sampai les. setelah itu, saya perform pertama biola itu 2013 ceritanya. Masih pakai jazz-jazzan, jazz biasa sama temen bikin resital gitu, pertama kali. Habis itu, mikirlah sama temen bikin konsep baru gitu. Kira-kira saya bilang ke temen saya, mas, kira-kira kalau konser lagi biar kece, gimana ya gitu. Ya cari aja ciri khas yang ini. saya bilang, saya pengen gabungin antara Gatot Kaca sama biola gitu. Karena saya lihat di luar negeri ada salah satu orkestra yang juga pemainnya itu selalu menggunakan pakaian pangeran sama, jadi prince sama princess gitu. Full, dari atas sampai bawah dan semua pemain. Saya bilang, saya kalau ngikutin mereka, ya mungkin tidak akan dilirik gitu. Kalau saya pun masih pakai jazz, juga saya akan dilirik juga. Tapi kalau saya pakai Gatot Kaca, mungkin, mungkin akan dilirik gitu. Dan ternyata dari 2016 mulai branding pertama Gatot Kaca Berbiola, 2016 itu bikin dua kali konser. Tunggal. Jadi Januari ketemu lagi di November. Jadi setahun dua kali. Dan itu pertama kali saya dapat sponsor. Pertama kali. Yang sponsoring siapa waktu itu? Waktu itu Bank BCA. Kenapa mereka mau sponsor itu? Bank BCA punya program mendanai perform-perform lokal. Jadi sifatnya itu pertunjukan musik, kemudian teater, wayang orang, kemudian sejenisnya lah. Di luar film ya. Di luar film. Film pendek mereka nggak mau juga. Kalau iklan itu ada sendiri karena kan beda divisi. Kalau ini untuk pertunjukan. karena maksudnya ke dana CSR kan. Oke. Gitu. Nah, kita ngilik ke situ. Dan mereka memberikannya mulai dari 5 juta, 15, 10, sampai maksimal 25 juta satu kali pertunjukan. Oke. Jadi lumayan. Kalau misalnya kita bikin pertunjukan ternyata habisnya cuma 10 juta gitu ya. Ya, 15 juta. Ternyata aja ya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, tapi. Terus, terus. Terbentuk, terbentuk lah. Gatuh kaca berbiola. Oke. 2016, dua kali. Dan waktu itu saya masih belum aktif di YouTube. Karena kan waktu itu niatnya masukin ke YouTube itu hanya untuk dokumentasi aja. Ada bikin karya, yaudah masukin buat dokumentasi, masukin buat dokumentasi. jadi kualitas dan kuantitas uploadnya itu kan 6 bulan sekali. 6 bulan baru upload lagi. Kalau dari tahun 2013 mau betul-betul jadi YouTuber mungkin sudah seangkatan sama Arief Muhammad kali ya. Wih, di. Kali, kali. Ya kan? Karena mereka juga dari tahun segitu. Agung Habsah dari tahun segitu kan. Cuman nggak sering upload aja gitu. Sekarang-sekarang ini aja. Yaudah lah. Aktifin lagi gitu. Baru rajinnya akhir-akhir ini ya? Setahun belakangan. Setahun belakangan. Nah, setahun belakangan. Nah, itu pun sebetulnya udah diingatkan sama temen saya yang di RTV waktu itu. Ada produser di RTV. Sampai sekarang dia pindah ke MNC. Man, TV nasional itu bakal mati katanya. Konvensional. Itu dari 2015. 5 tahun lagi lihat aja nanti. Bakal mati. digital itu bakal naik. Waktu itu dia pun belum bikin YouTube. Dia ngomong itu belum bikin YouTube. Tapi, dia sudah bikin PH karena saya udah pernah masukin PH-nya dia waktu itu. Sarang kreasi media pertama kalau masih ada sampai sekarang. Tapi, nggak aktif. Karena dia lebih aktif di TV bukan PH-nya. Nah, saya mulai branding atau kaca berbiola dan memang sering sharing sama dia juga. Ini bagus nih. Lanjutin nih. Belum ada nih unik di Jakarta belum ada seperti ini. Bahkan sampai ke ASS Go Talent pun tadinya apa namanya tarik ulur tuh. Pakai kostum gatot apa enggak nih? Kalau saya nggak pakai kostum gatot apa bedanya saya sama Hendri Lamiri saya sama pemain-pemain biola yang lain. Hendri Lamiri sudah punya ciri khas permainan Melayunya. Mailah Faiza apa namanya anak idiknya almarhum Idris Hardy biola elektrik sudah punya ciri khas masing-masing. Terus saya nonggol dengan wujud begini jadi apa gitu. Iya, karena yang lebih jago dari saya banyak gitu tapi kan yang beda mungkin belum tentu. Oke karena sedikit berbeda lebih baik dibanding nggak beda sama sekali ya? Iya, betul. Ya karena kalau ngukur jago juga susah kalau misalnya kita ngeliat kan perform kan satu lagu aja untuk menguasainya kan sebenarnya nggak butuh waktu yang lama banget ya? Betul. Kan kita kalau ngeliat jago mungkin dia bisa banyak lagu dan lain-lain kan? Betul, betul. Betul. Oke, oke, oke. Nah, Kang, gini, kan sekarang Kang Jaman udah nikah juga nih. Oke. Nikahnya pas lagi pandemi lagi kan? Pandemi, aduh. Untuk nikah kan butuh modal nih. Oke. Iya kan? Untuk nikah butuh modal. Terus habis itu juga sekarang juga lagi pandemi juga sekarang pasti seret dan lain-lain. Itu untuk semuanya gitu kan? nggak cuma buat seniman yang kena masalah ekonomi itu mayoritas gitu loh. Nah, untuk Kang Jaman sendiri nih, kan udah tahu nih ngerasain nih dari sebelum pandemi juga jadi seniman kayak gimana, setelah pandemi gimana, dan bahkan Kang Jaman nggak cuma perform aja tapi ngajar juga. Jadi kan ada income-nya beberapa pemasukan gitu kan? Iya. Kayak yang Kang Jaman tadi bilang, ini ada yang perbulan gue, ada yang idealis gue nih. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, nanti nih misalnya Kang Jaman udah punya anak. Iya. Anak kamu jadi seniman nih. Iya. Aku ingin seperti ayah gitu. Iya. Kang Jaman bakal jawab apa? Saya bakal support. Bakal support ya? Bakal support. Kenapa? Bakal support. Karena orang tua saya juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika saya milih jalan ini, kemudian pekerjaan ini, passion ini ya, karena kan ini kan passion juga. Ya, beliau-beliau tidak ada yang komplain gitu, men-support, malah men-support. Yaudah, silahkan. Didoakan. Malah begitu loh. Lebih di-support ya? Jadi, iya. Jadi intinya begini, ketika saya mikir lagi, oh ternyata bukan karena sebagai pekerjaannya yang di-support atau enggak sebetulnya, tapi orang tua meridoi apa enggak sih gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Kalau misalnya gini, pah atau mah, saya mau jadi dokter dong. Ya, kata orang tua, ya enggak apa-apa sih. Silahkan aja. Tapi gimana ya, misalnya. Berarti kan orang tua tidak rido. Walaupun jadi dokter bagus, mulia. Misalnya jadi sesuatu yang lain. Bukan berarti jadi dokter tidak bagus, sangat bagus sekali gitu. Tapi juga bukan berarti jadi seniman tidak bagus. Sebetulnya intinya adalah ada di rido orang tua aja. Kalau orang tua rido, ya sudah, pintu langit terbuka kan. Karena yang namanya income, penghasilan atau rezeki itu berbeda gitu. Income itu yang kita pikirkan secara logika, tapi ketika kita bicara rezeki, yang kita terima, mau kita sebagai apapun, mau sebagai seniman, sebagai kita youtuber, gitu, sebagai kerja kantoran, dan seterusnya. Sudah beda lagi konsepnya. Karena saya merasakan sendiri dari 2009-10 saya ber nari Garot Koco, kemudian 2016 bikin branding Garot Koco berbiola, sampai 2018 dengan bisnis melibatkan, dengan bisnis tanpa melibatkan Tuhan, dengan bisnis melibatkan Tuhan, itu hasilnya beda. Oke. Walaupun kita seniman, tapi akan jauh lebih, jauh lebih bombastis dan fantastis hasilnya kalau dilibatkan ada Tuhan di situ. Nah, ngomongin soal tadi tuh ngelibatin Tuhan dan nggak ngelibatin Tuhan, emang ada pengalaman apa Kang Jaman? Wah, banyak lah pokoknya. Salah satu aja adalah tahun lalu, ketika sebelum menikah, itu dengan calon istri, kemudian diskusi. Nih, saya bilang, karena sudah serius gitu ya, jadi buka-bukaan buka rekening. Serius itu ditandakan saat kita udah buka-bukaan rekening ya? Oke, bukan nembak ya? Bukan nembak atau I love you gitu ya? itu biasa itu mainstream. jadi buat para jombloan-jombloan di luar sana, kalau niat serius, buka-buka nomor itu deh. Siap, siap. Jadi, saya bilang, saya kerja di nari, di seni, di PH tuh kira-kira segini. Dan saya pun jadi kaget gitu. Karena saya nggak pernah, nggak pernah nge-print pembukuan se, apa, se, sekali itu, kemudian ditunjukin ke orang gitu ya. Dan saya pun kaget yang punya saya kaget. Loh, segini? Kok bisa ya? Itu sebelum melibatkan Tuhan. Ini kaget positif apa kaget negatif nih? Kagetnya bingung nih. Waduh, segitu. Kaget, saya jelasin, kaget positif dan negatif. Oke, positif dan negatif. Kaget positif ya, lightingnya jatuh. Jadi, positifnya itu adalah ketika saya lihat angkanya, oh, ternyata gede juga ya. Tapi ini sebelum melibatkan Tuhan. Gede juga ya. Kaget negatifnya. Duitnya kemana ya? Ya, karena tadi pasif income-nya nggak di-bik banget, nggak investasi dan lain-lain mungkin ya. Salah satunya itu. Dan yang kedua adalah saya nggak tahu dulu pengeluaran buat apa aja dan seterusnya malu. Masih jomblo, kemudian masih mungkin Evan dan seterusnya. Dan nggak tahu lah itu kemana aja gitu. Dan bombastis gitu. Luar biasa buat seniman sekelas saya yang masih merintis, udah segini gitu ya ternyata. Tapi lebih bombastis lagi, ketika saya melibatkan Tuhan di 2018 dan di pekerjaan ini, itu selama, itu angka itu, ya angkanya di atas, di atas 200-300 gitu ya. Let's say begitulah. Itu selama 10 tahunan kurang lebih di angka itu. Oke. Tapi ketika saya melibatkan Tuhan, cuma setahun itu bisa melebihi angka 10 tahun saya. Gimana sih? Melibatkan Tuhan itu ngapain gitu? Jadi, dulu misalnya gini, saya muslim. Dulu lebih mementingkan perform daripada mementingkan Tuhan. Misalnya gini, wah perform kita di jam apa, jam 7 nih. Kalau seniman, rata-rata, kalau mereka mau perform jam 7 malam, Isya itu kan, itu mereka akan melibas setidaknya dua waktu sholat. Kalau saya di muslim. Maghrib, kelewat, Isya mungkin masih dapet lah. Itu kalau gak lupa ya, kalau gak lupa. Kalau gak ketiduran juga, kalau udah capek, kalau udah perform. Iya, betul. Kalau udah capek, 14 sudah. Sampai subuh. Subuh mungkin 14 juga kalau capek. Itu begitu, terus begitu. Itu salah satu yang tidak melibatkan Tuhan dong. Betul gak? Walaupun mungkin berdoa dan selesai, tapi kalau meninggalkan kewajiban kita sebagai umat beragama, ya saya berpikir itu tidak melibatkan Tuhan. Tapi ketika saya melibatkan Tuhan, artinya saya mendahulukan. Oh, misalnya waktunya dipanggil nih, sudah waktunya sholat. Ya sudah, kita sholat dulu. Sekalipun, saya mau belanja misalnya. Eh, kita mau belanja nih. Kemana ke jayan misalnya. Eh, bentar. Ini udah setengah 12. Sholat dulu aja deh, gilingan. Itu beda loh. Antara berangkat jam setengah 12 dengan berangkat setelah sholat, itu rasanya pasti beda. Dan jalan-jalan tertentu yang tidak disangka-sangka akan dibukakan sama Tuhan. Nah, itu yang disebut melibatkan Tuhan di area itu. Kan ya memang mungkin banyak kita kalau misalnya ada aktivitas kalau perform jam 7 harus jam 7 karena mungkin banyak rame dan segala macam. Iya, itu. Pertanyaanku adalah saat jadi seniman misalnya kayak jam 8 baru mulai gitu dibanding jam 7 gitu kan. Karena kan tadi rata-rata jam 7. Itu emang bermasalah banget ya. Karena orang banyak misalnya kayak banyak alasan kayak ya harus jam 7 gitu makanya gue harus ninggalin ibadah gitu. Tapi kalau sendiri gimana? Kalau menurut saya itu pernah berpikiran gitu gak? Dulu iya. Dulu iya. Dulu iya. Tapi sekarang excuse. Karena saya pribadi terima kasih gini ketika saya diajarin juga sama orang yang lebih tahu tentang agama. Jadi semua sudah diatur kok. Semua sudah diatur. Karena hidup kita ini tidak tergantung pada profesi kita kok. Tidak tergantung pada apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita taat sama Tuhan ya Tuhan akan kasih kita rezeki kok. Sekalipun sekalipun kita hanya bekerja seminggu sekali. Coba perhatikan. Yang kerja tiap hari dari malam ketemu malam hasilnya mungkin akan lebih sedikit daripada yang kerjanya tiap minggu doang tapi melibatkan Tuhan. Atau orang yang tiap hari bekerja dari pagi ketemu pagi dari malam ketemu malam hasilnya gede banget tapi dia tidak menikmati. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena banyak pohon juga belum tentu nikmat. Belum tentu nikmat. Betul. Lebih nikmat mungkin seperti kita kita nge-zoom aja udah tiap hari. Badan sehat. Gemuk. Peralatan terbeli. Kamera ada dan sebagainya. Makan tersedia cukup dan lain sebagainya. Kita kalau mau jalan-jalan ada juga kendaraan dan sebagainya. jadi sebetulnya ketika kita sadar akan hal itu maka yang tadi eksus-eksus yang tadi itu udah lewat aja. Udah lewat aja. Perform jam 8. Perform jam 8. Jam 8. Ya sudah santai aja. Masih ada waktu 2 jam kok. Kita masih bisa maghut dulu. Masih bisa isya dulu. Iya. Tapi memang pasti kalau makeup jadi harus lebih buru-buru ya. Sebetulnya bisa diatur kok. Saya pernah perform dengan makeup tercepat 10 menit kurang. Jadi bisa aja kan sebenarnya? Bisa aja. Karena waktu itu karena kondisinya saya terlambat. Bukan karena melibatkan Tuhan. Bukan. Oke. Saya terlambat. Jadi saya terlambat. Bahkan saya bilang ke tekanan ojeknya. Jadi mobil saya parkir di tempat parkiran dari situ itu masih sekitar 20 menit lagi kira-kira kalau pakai mobil. Atau mungkin 30 menit lagi belum tentu karena macet banget. Jadi akhirnya saya bilang ke tekan ojek. Bang. Saya bayar berapa aja deh. Abang ngomong berapa 50 ribu, 100 ribu. Padahal itu tarifnya. Kalau yang biasa cuma 25 ribu. Jadi saya bayar 100 ribu. Pokoknya sampai sana 10 menit. Bisa nggak? Jadi kayak orang persetanan bawahnya. Pas nyampe cuma 5 menit lebih lah. Make up jadi terus nari. Bisa aja kan sebenarnya. Bisa aja sebetulnya. Bisa aja. Jadi ini masalahnya excuse ya. Excuse aja. Masalahnya itu alasan gitu. Alasan aja. Siap Kang Nyaman? Terima kasih banyak nih atas waktunya berbincang-bincang kita di weekend ini. Nanti bakal ini bakal tayang di beberapa platform juga. Nanti aku juga bakal kasih linknya ke Kang Nyaman ya. Oke. Oke thank you banget buat Buat yang nonton viewersnya Mas Berhard di subscribe channelnya Mas Berhard. Wah thank you. Jangan lupa di subscribe juga Kang Nyaman di Instagram juga di Youtube juga ada ya. Siap. Terima kasih. Mantap. Tolong banget. Jangan lupa untuk berinteraksi dimana kita bisa nge-like video ini. Kalau kamu gak suka tolong di dislike ya. Karena kalau misalnya ini di like dan kalau mau gak suka dislike aja tapi komentar. Kasih tau gimana caranya kita biar bisa improve lagi biar bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa disebarin ke teman-teman juga kalau menurut kamu ini bermanfaat. Mantap. Thank you Kang Nyaman sehat selalu sukses selalu untuk semuanya. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.